Ketikan gambar di bawah ini, ini ada gambar segitiga, sebelum itu silahkan kalian follow dulu akun mensos ini, ada irsan edukasi dan irsan edukasi di instagram, disponsori oleh labcom, laptop service dan software application dan master institute. Oke, disini nilai P itu adalah luas segitiga, berarti luasnya itu adalah setengah alas kali tinggi, kemudian keliling segitiga, berarti sisi tambah sisi tambah sisi. Oke, berarti kita harus mencari tahu dulu nilai T nya berapa. Oke, kalau kita pakai teorema Pythagoras, tinggi itu sama dengan akar sisi miring 10 kuadrat, min alas 6 kuadrat, berarti 100 dikurangi 36, berarti akar dari 64, berarti T nya adalah 8 cm. Oke, kalau misalkan kita nyari luas, setengah alas kali tinggi, berarti setengah kali alasnya 6, tingginya adalah 8. Berarti ini coret, 24, ya, berarti 24. Oke, kemudian keliling, kelilingnya berarti 10 tambah 6 tambah tadi, yang kita hitung 8, berarti sama, 24. Oke, berarti hasilnya adalah sama, P sama dengan Ki.